Kaca bisa temus cahaya? Hai kids, kaca memiliki banyak kegunaan dalam hidup. Benda transparan tersebut bisa dibuat menjadi pintu, jendela, botol, beberapa perabotan, dan bahkan untuk sekedar pajangan. Meski bermacam-macam dan bisa diwarnai, umumnya kaca transparan alias temus pandang. Faktanya, kaca merupakan satu-satunya zat padat yang transparan secara alami. Kenapa ya kaca bisa transparan? Kita ceritahu yuk! Alasan kaca transparan Berdasarkan The Behind Science, ada alasan ilmiah mengapa kaca bisa transparan. Sesungguhnya kaca sama sekali bukan zat jari. Kaca merupakan jenis khusus zat padat yang disebut sebagai zat padat amof. Keadaan amof yaitu keadaan suatu materi di mana atom dan molekulnya terkunci pada sebuah tempat tertentu yang tersebar secara acak. Akibatnya, secara mekanik, kaca akan berubah dan padat tetapi molekul-molekulnya tersusun secara tablatulan seperti susunan molekul-molekul zat cahaya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Cahaya berbelok Ketika menabrak objek, cahaya akan berbelok atau disebut prestaksi. Jadi, cahaya yang berbelok ditentukan oleh bentuk objek yang ada dan hal tersebut mempengaruhi seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Lebih dari satu lapis Kaca yang sering kita gunakan ternyata nggak terbuat hanya dari sepotong saja. Biasanya kaca-kaca yang sangat tipis tersebut dipumpuk sehingga saling menempel. Istilahnya, arah. Biasa berbentuk segitiga atau persegi. Sinar cahaya cendung mengikuti tepian lantaran sudut-sudutnya yang cocok. Kalau tersebut berarti kaca tak terlalu bengkok sehingga tampak transparan. Tembus cahaya Kaca bersifat transparan karena cahaya tembus melewatinya. Jadi, kaca membuat seakan-akan nggak ada objek yang menghalangi jalur cahaya. Sinar cahaya merambat dalam garis lurus. Jadi, kita meletakkan kaca di jalur perjalanan cahaya, maka cahaya tak akan berubah arah. Terbuat dari silikon dioksida Kaca terbuat dari silikon dioksida yang tembus cahaya. Silikon dioksida memiliki gaya tarik-menarik lemah yang disebut Van der Waals. Gaya tersebut menarik partikel seperti molekul udara yang bersama-sama membentuk kaca. Karena inilah, cahaya bisa melihati kaca dengan mudah. Sangat tipis Kaca bertindak bagaikan prisma ketika membelokkan cahaya. Ada beberapa bandar bisa membuat cahaya berbelok ketika melewati kaca. Kaca biasanya sangat tipis sehingga dapat menjadi prisma ketika membelokkan cahaya. Nah, itulah alasan kenapa kaca bisa transparan. Jadi, makin tahu kan, kid? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.